Oke teman-teman ya, ini nasinya nenek yang sangat empuk, terong buat nenek Ini buat saya sama mbak Tuti, tapi ini yang mentah ini saya ini Halo teman-teman, selamat sore, assalamualaikum Hari ini majikan gak pulang makan teman-teman ya, tapi yopang gak masak Karena buat makan saya sama mbak Tuti dan mbak Do, nenek ya Ini aku ngarmin ikan teman-teman ya Karena tiga orang, jadi tiga ekor, alhamdulillah Ikannya juga lumayan agak gede, seger-seger Tapi tak belai bagian badannya kayak gini, supaya bumbunya masuk meresap Dah, goreng deh Eh, biar tuh ini Nah, spesialnya hari ini aku bikin sambal kencur Teman-teman ya, sambal kencur kesukaan saya zaman waktu saya masih kecil ya Saya tuh suka banget sambal kencur, daun kencurnya itu pun saya suka banget buat lalapan atau di rajang-rajang Bikin urap, bikin apa namanya itu, acar sayur, acar apa ya, pokoknya sayur mentah kayak gitu teman-teman ya Suka banget saya itu dengan kencur Nah, jadi hari ini saya mau bikin sambal kencur Kebetulan majikan gak pulang makan, saya mau makan kesukaan saya Dan lalapannya adalah koro mentah ya, koro mentah Tapi buat Mbak Tuti gak suka mentah Nanti saya mau masakin, saya rebus sebagian buat Mbak Tuti juga Dan juga ada perong, eh perong timun Nanti saya mau emang selamat menikmati karena ini minyaknya jadi teman-teman ya jadi agak lengket timun teman-teman ya kita potong ini rapopo boleh dan ini sayur terong untuk nenek seneng banget kalau sayur terong ini karena mpuk ya teman-teman ini babak tuti teman-teman ya ya mentah sama yang mentah teman-teman ya ini ada cabai besar karena takut kepedesan ya teman-teman ya jadi saya campurin cabai besar cabai rawit kencur nah ini nanti saya iris-iris bawang merahnya kaldu garam gula sedikit bismillahirrahmanirrahim kencurnya tak taruh di freezer teman-teman ya jadi cepat empuk eh buka teman-teman ya nah ini ya cabai besarnya ini ini ulet banget diulek teman-teman ya adegan ini jangan ditiru ya bahaya kalian kalau nggak bisa jangan mengiris seperti ini bawang merahnya masih mentah diulek bawang merahnya masih mentah diulek naik mata pedes ini kalau saya bilangnya itu mengarah ke rasanya oke si micin eh micin eh micin papoci 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 eh sambelnya mantau ya Allah sambel kencur ini ya dulitan dulitan cuci tangan dulu dulitan bismillahirrahmanirrahim kerasa banget kencurnya aku lagi iklan mbak makan kencur enak loh ini sambel masak kecilku aku ada buritan buritan belakang rumah itu kan tukulan kencur-kencur itu kan si mbakku nah itu kalau musim rendeng musim hujan kayak gitu tukul-tukul terus apa kita kasih tukul-tukul gondong-godongnya tetap pangani gondong ya iya enak aku seneng tapi gondongnya pilih apa yuk daun kencurnya itu enak dimakan apalagi masih muda buat apa itu namanya sayur yang serba mentah itu dikasih kelapa sambal oh terancam terancam iya terancam teman-teman lupa terancam aku tuh suka banget namanya terancam terancam asal ada kencurnya ada daun kencurnya terancam iya 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 kecilku teman-teman supaya mbak tuti baru tahu mbak tuti kan orang kutuh teman-teman dia nggak ngerti ini dia itu berdomisi ini di kota Madiun deng-dengnya gitu loh jadi orang ngerti orang besok udah ingin makan besok letak cemahku ini kalau harus ke rumahku keingoni sekolah tiwol ini aku ingin cukup tiwol harus memasaknya wakamu besok tiwol aku nenggore sampean ya mbak tuti aku minggu depan nenggore sampean pesen apa orang pesen apa gawani tiwol ngopo gropong iya temen-temen ya nanti kita bersaudara ini pulang ke Indonesia pun tetep menjalankan silaturahmi ya iya enggak bonggong gue bareng panen jeruk nih bareng pulem gomong ada nemet pulem enek oh yowes besok semuanya sudah siap oke teman-teman ya ini nasinya nenek yang sangat empuk terong buat nenek ini buat saya sama mbak tuti tapi ini yang mentah ini saya ini mbak tuti boleh makan timun ini daging babi ikan pedang goreng sambil apa namanya Kencur dan ini sayur buat mbak tuti yang direbus karena dia yang mentah tidak suka Oke siap makan dan ini Nasi punya kami teman-teman ya Saya sama mbak tuti tuh tuh atas seko ini sama masyarakat sih ini mari makan teman-teman yuk makannya menu kulibangunan wuhuuhw Wih, kuisek, kuisek, kuisek. Oke, capeng. Sefan, sefan. Makan-makan sudah. Bersih tangannya. Ayo, Mbak, makan. Ikannya. Ikannya satu ekor, satu ekor, satu ekor ya. Nenek. Amak, ike. Yuk, Nenek, diambilkan dulu. Mbak Tuti, ike. Dan saya, ike. Oke. Jadi diambilkan dulu buat orang tua, teman-teman ya. Mbak Tuti, kesini ya. Sambelnya. Arang itu apa-apa sampai? Tangan itu, asing geto. Tangan itu, asing geto. Sambel. Mbak Tuti, timunnya. Ini namu ya. Nenek, terongnya nenek. Ya. Jadi, ini udah bilang, nak. Hari ini, ya. Yuk. Yuk, yuk. Tenang. Mari makan, teman-teman. Nah, makan sambel kencur dan ikan goreng. Ya, sambel kecil, masa kecilku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, sambelnya tanpa minyak, mbak. Sambel segar, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita konsumsi, menjadikan tubuh kita sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, berda, nafima, rojata, mawaginang. Kita nge-benar. Amin. Hmm. Hmm. Kencurnya berwasa, ya. Kencurnya terayotawa, ya. Hmm. Ikan gorengnya satu ekor, teman-teman. beruntung punya masyarakat yang baik makan ikannya Hai Kedik kede-kede hai 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 Aku suara hai 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 ikan ya so karena ini putih pas dan goreng kayak orang Indonesia cocok banget untuk dicocoknya sambal kayak sambal pencur kayak gini teman-teman ya hai mantep hai 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 ada sejarahnya tapi doyan hai 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 iya kapan-kapan gaya nih lancam hai 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 belum 5 menit ini jenis apa? koro kacang capri ini jenis tapi koro kacang ini koro kacang ini apaan? saya mau dapet koro kacang? koro kacang? koro kacang? masalah nih baik rante haaaaah petir teman-teman ini sampai enak dulu ya aku-aku secili warah mumet orang ngerti obat kan aku nyaman makan sambal orang ngerti obat aku ngintikin loropo sih kok sirahku loro aku kayak makan sambal kacang tungga orang ngerti kacang tungga kacang panjang kacang tungga itu dijuri-juri pangan dijuri-juri pangan mari sebelum mengenal obat zaman semuanya pernah ngerti obat hai 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 seger banget sambal yang mencancur enak banget ah mbak tuti tambah nasi lagi katanya temen karena enak banget hai 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 rar mbak tuti timwin Mbak tuti timwin belajiee kakutita sioba Okay hai 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 a lai hai 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 suapan terakhir teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah temper Jesus 肯定已經沒有上去 把牙壁承 Democrat Him Nicky 年輕 一戴沒有做起來 看了要做不能做 對呀 你感覺 uncertainty hmm iiizu ya kochewa hmm waaa kue kue tapi tapi temen temen wadis banget karena pedes ya ternyata terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti menonton vlog saya hari ini terima kasih semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian terlalu hibur dengan kegiatan masak makan saya hari ini bye 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 jolok terang sih tak jolok terangnya baik sih tak